Nah, yang pertama ini namanya bakso beranak jola-jola atau bakso brojo. Inovasi kuliner ini lahir di kota Palembang, lokasinya di kedai bakso beranak Masjun, Jalan Temon, Kelurahan 27 Ilir. Berbeda dari bakso pada umumnya, bakso ini berukuran besar, beratnya mencapai 600 gram. Semakin unik karena warna bakso hitam terbuat dari bubuk arang bambu. Bubuk arang bambu dipercaya memiliki khasiat melancarkan penyernaan dan membuang zat beracun dalam tubuh. Ini yang paling asik, belah-membelah bakso. Di dalamnya ada bakso berisi telur, 12 bakso kecil, 1 tahu, serta cincangan daging. Hehehe, banyak ya. Awalnya saya ngeliat bakso berisi telur, 12 bakso kecil, 1 tahu, serta cincangan daging. Biasanya bakso segini itu coklat, dan katanya juga itu sehat karena pakai arang bambu. Jadi saya coba, enak. Nama brojol diambil dari ungkapan-ungkapan anak muda Palembang saat ini. Karena nama dan tampilan bakso yang unik, seporsi bakso brojol dijual dengan harga 55 ribu rupiah. Jika ingin mendapatkan seporsi bakso gratis, pengunjung bisa mengunggah foto bakso brojol di Instagram. Dan foto harus mendapatkan 100 likes. Masih di Palembang, tepatnya di kedai bakso Jalan Suka Bangun 2. Ada ini nih, si bakso monster yang bobotnya 2 kilogram. Alamak! Isiannya ada 1 kilogram daging sapi, 2 telur, dan 15 anakan bakso. Perlombaan makan bakso monster ini sempat digelar untuk memasakkan bakso ekstrem ini. Jika para peserta, apapun melahap bakso super besar ini dalam waktu 5 menit, maka hadiah sebesar 1.500.000 rupiah bisa dibawa pulang. Namun, jika kurang dari 10 menit, hadiah yang tersedia 600.000 rupiah. Yang gak sanggup habisin, tenang, makannya gratis kok. Sensasi rasa baksonya yang pasti lemak nih ya. Pakai kecap. Kalau diri sendiri gimana? Lihat bakso monster ini. Baik, tampilannya. Masanya? Udah, intinya mantap. Gak ada motivasi sih, pengen tabuk, senang-senang aja gak bu, gitu kan? Kalau lihat ukurannya gimana? Gak bakal habis. Kota Sleman juga gak mau kalah. Ini nih, baru super. Bakso yang gede banget. Bakso ekstrim berbobot 5 kilogram ini namanya bakso kelengar. Ukurannya mirip bola folia. Ketika dibuka, isiannya ada cacahan daging gurih nan nikmat. Dan juga telur rebus. Yang pasti gak cukup hanya satu orang menghabiskannya. Tadi maksudnya satu kilo dan bareng temen-temen nih. Jadi kita makan bareng-bareng dan rasanya itu luar biasa sih mas. Maksudnya gak kayak baso biasanya. Dan isinya itu gak cuman tepung gitu. Tapi ada dagingnya, ada telurnya. Dan itu kuas banget makan di sini. Buat rasanya sih enak, beda dari yang lain ya. Bumbunya lebih kerasa gitu. Terus ada telurnya juga, di dalamnya ada telurnya utup gitu. Jadi lebih mantep lah makan di sini. Untuk mencicipi satu porsi bakso kelengar, Anda harus membayar 600 ribu rupiah ya. Tenang, jangan khawatir. Kalau kemahalan, di sini juga ada bakso normal lainnya kok. Harganya dibanderol mulai dari 17 ribu rupiah per porsi. Tim Liputan pelaporkan untuk NET.